Nah sekarang kita mau Tahu gimana caranya Membedakan antara Permutasi Antara permutasi Dan kombinasi Gimana cara membedakan Nah kalau permutasi Dia itu Harus ada urutannya Dia ada urutan Terus dia harus ada susunan Dia memperhatikan urutan Memperhatikan susunan Kalau kombinasi dia ngacak Tanpa urutan Gitu Misalnya ada angka Satu Dua Tiga Terus ada angka Satu Tiga Dua Misalnya ya Kalau permutasi Ini adalah suatu Deret angka yang berbeda Susunan yang berbeda Ini ada dua susun Kalau permutasi ngeliatnya Tapi Kalau kombinasi Ngeliatnya ini ada Sesuatu yang sama Dianggap satu Kalau permutasi Dia nganggap ini adalah Ada dua Ya dua susunan yang berbeda Tapi kalau untuk kombinasi Ini adalah Suatu Susunan yang sama Dianggap satu Ya Satu dua tiga Dengan satu tiga dua Dianggap sama Jadi dianggap Hanya satu aja Ada satu bagian Karena kenapa Kombinasi Disini ada satu Disini juga ada satu Disini ada dua Disini juga ada dua Disini ada tiga Disini juga tiga Berarti kan dianggap Sama oleh kombinasi Tapi kalau untuk permutasi Permutasi itu Bangka Baca angka Satu dua tiga Seperti gini Ini adalah angka Seratus dua tiga Ini adalah angka Seratus tiga dua Sesuatu yang Berbeda Angka seratus dua tiga Dengan angka Seratus tiga dua Beda kan Dari segi Nilai Tapi kombinasi Melihatnya Sesuatu yang sama Karena sama-sama Ada angka satu Sama-sama ada angka dua Dan sama-sama ada angka Tiga Seperti itu Nah lebih enaknya Kita lihat soal Dari dua puluh orang Akan dibuat pengurus OSIS Yang terdiri dari ketua Wakil Sekretaris Dan bendahara Berapa banyak cara Menyusun Banyak cara memilih Gini aja Banyak cara memilih Banyak cara memilih Pengurus OSIS tersebut Nah ini Soal apa nih Permutasi atau kombinasi Ini adalah soal Permutasi Kenapa Karena untuk memilih Wakil ketua Sekretaris Itu ada urutannya Ada urutannya Urutan pertama adalah ketua Urutan kedua adalah wakil Urutan ketiga adalah Sekretaris Dan urutan keempat Ada bendahara Jadi ada empat Ini bisa pakai Kaede pencacahan Bisa juga pakai Rumus permutasi Kalau rumus permutasi Kayak gini Dari dua puluh orang Ya dua puluh P Diambil empat Pilihan Yaitu ketua Wakil Sekretaris Dan bendahara Saya ajarin dua cara Yang pertama Pake Rumus permutasi Yang kedua Pake aturan Kaede pencacahan Nah Dua puluh P Empat itu artinya Dua puluh faktorial Per Dua puluhnya dikurang empat Ya Dua puluh dikurang empat Faktorial Kayak gitu Ya Terus Bentar ini saya hapus Sama dengan Dua puluh kurang empat Ini enam belas Enem belas faktorial Ini dua puluh faktorial Nah dua puluh faktorial Ini turun Jadi Dua puluh Semua belas Lapan belas Tujuh belas Sampai dengan Enam belas Kenapa sampai Enam belas faktorial Karena ini di bawah Paling gede kan Enam belas Jadi kita turun Mengikutin yang Enam belas Biar bisa dicoret Dengan Enam belas Gitu Sama dengan Sama dengan Seratus Enam belas ribu Dua ratus lapan puluh Karena dua puluh Kali Semua belas Kali Lapan belas Kali tujuh belas Ini saya ngitung Pakai kalkulator Terus Gimana kalau Caranya pakai Kaida pencacahan Saya sebenarnya Lebih suka pakai Kaida pencacahan Karena Pakai rumus Permutasi ini Tidak semua soal Bisa kita pakai Rumusnya Kalau pakai Kaida pencacahan Logikanya Lebih masuk Jadi kita lebih Paham Permutasi itu Seperti apa Nah Kan ada dua puluh orang Misalnya Saya mau milih ketua Mau milih ketua Pilihannya ada dua puluh orang Milih ketua Ada dua puluh orang Pilihan kita Bukan Angka dua puluh Ini ada Pilihan kita Adalah dua puluh orang Untuk milih ketua Berapa cara Mau milih wakil Karena Sudah kepakai Satu Di sini Untuk milih ketua Tinggal Sembilas Kita mau milih wakil Terus Gimana Mau milih sekretaris Tinggal 18 Karena kan Sekretaris udah pakai Di sini Ya udah pakai Di sini Nah mau milih Bendahara tinggal 17 Pokoknya Bekurang satu Karena kan gak boleh Ada pengurus Yang Jabatannya Sama ya Nah ini Semua dikalihin Hasil adalah 116.280 Kayak gitu ya Kalau pakai Kaedah pencacahan Nah nomor dua Ini permutasi Kombinasi 20 orang kan bersalaman Berapa banyak Salaman yang terjadi Nah kita harus mikir Kalau Misalnya kita mau bersalaman Orangnya kita urutin gak Kita baris-barisin gak Gitu Ya Kalau misalnya kita barisin orangnya Berarti itu pakai permutasi Tapi kalau enggak Secara ngacak Berarti kita pakai Kombinasi Logikanya Kalau kita mau bersalaman Itu ngacak kan Orangnya gak Kita barisin Bergantian Buat salaman Ya nomor satu Misalnya baris dulu Baru salaman Namanya nomor dua Dan sebagainya Dan seterusnya Ya Ini adalah ngacak Kalau kita bersalaman Ya Dari 20 orang Ya Pakai kombinasi ya C C berapa nih Kalau ini kan 20 P4 Empatnya dia ambil dari Ketua Wakil Sekretaris Dan bendahara ya 20 makanya 20 P4 Nah kalau kombinasi 20 C berapa Karena kita bersalaman Ya Dibutuhkan berapa orang sih Kalau kita bersalaman Dibutuhkan dua orang Gak mungkin tidak Tiga orang Tiga orang kita Gambreng Home Pimpa ya 20 C2 Berarti ini Kalau mau bersalaman Butuh dua orang ya Gak mungkin Sekalaman sekaligus tiga orang Ya Salaman itu harus Dua orang Berarti 20 C2 Nah saya ngitungnya gini Ya saya kasih dua Hitungan deh Yang pertama ini Pakai cara Rumus Rumus yang biasa 20 C2 itu artinya 20 faktorial Per 20 dikurang dua Yang pertama saya pakai ini Terus duanya kan dihitung lagi disini ya Ini duanya dikitar ke depan Beda ya Kalau permutasi itu Disininya gak ada lagi Tapi kalau kombinasi disini ditulis lagi Duanya ditulis lagi Ini empatnya gak ditulis lagi disini Berarti 20 faktorial Per 20 kurang 2 Dapat 18 faktorial Ini 2 faktorial Sama dengan Nah 20 turunnya ya Faktorialnya sampai 18 aja Karena kan yang Paling besar itu 18 Biar nanti bisa dicoret Tuh bisa dicoretkan 20 kali Ini kan 2 faktorial itu 2 ya Karena 2 kali 1 ya Ya 2 faktorial itu 2 kali 1 Jadi 2 kali 1 2 20 bagi 2 kan dapat 10 10 kali 19 Jadi 190 gitu Atau juga cara ngitungnya begini Ngitung C itu Kalau saya ngitung C nya gini 20 C2 Kalau yang udah pernah lihat video saya Pasti tahu ya 2 ini saya anggap adalah 2 digit Ya 2 digit angkanya 2 Bentar Kesentuh Jadi ngaco 2 digit Angkanya 2 digit itu 2, 1 Kalau dia 3 Berarti 3, 2, 1 Nah 20 ngikutin yang di bawah Karena ada 2 angka di bawah 20 juga harus ada 2 angka 20 sama 19 2 angka kan Yaudah 20 Bagi 2 Dapat 10 10 kali 19 Itu sama dengan 190 Gitu Boleh begini Boleh begitu Ya Tapi saya suka pakai cara ini Gak terlalu banyak Nah itu adalah Kombinasi Nah selanjutnya Dalam berapa cara 8 orang akan duduk Berjajar Ya ada berapa cara 8 orang akan duduk berjajar Ini pakai permutasi Atau kombinasi Ya Orang mau duduk Ngacak Atau diatur Ya Nah Orang duduk Di tempat yang berjajar Ya atau memanjang Itu duduknya diatur Ya Orang duduknya itu diatur Karena kenapa Nah 8 orang ini kan Pasti mukanya beda-beda ya Ya yang mau duduk ini Misalnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Makanya kita anggap Dia itu permutasi Karena dia duduk Kita atur 8 orang ini duduk Ya Bagaimana cara 8 orang duduk Bisa jadikan Misalnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada 8 orang Bisa aja 8 orang pindah ke sini Ke nomor 2 Nomor 2 pindah ke 4 Dan 5 ke 3 Itu kan diatur Ya Urutan Ada urutannya Ya 8 pindah ke sini Jadi urutannya jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Ini jadi dua Itu kan urutan Ya Misalnya angka satu Orang ke satu Orang ketiga pindah Ya berarti kan ini Tiga Ini dua Ini satu Jadi kan urutannya jadi beda kan Nah makanya dia Adalah Permutasi Ya mengurutkan itu Yang duduk sejajar Itu pasti permutasi Ya lagi juga orangnya kan beda-beda Gak mungkin kita anggap sama Ya Nah Ada berapa cara 8 orang duduk bejajar Ini kita misalnya pakai Kaida pencacahan Ya yang pertama Ya yang pertama adalah Bangku pertama diisi oleh Boleh diisi oleh 8 orang Tapi bukan artinya sekaligus 8 orang Pilihannya ada 8 orang Ya untuk mengisi bangku pertama Ya bukan berarti ini 8-8 nya duduk disini Gak mungkin Ya 8 ini adalah Kemungkinannya yang duduk disini Di urutan pertama Terus untuk urutan bangku kedua Karena bangku pertama Udah diisi satu orang Tinggal tujuh orang Ya Terus yang bangku selanjutnya Tinggal enam orang Karena udah diisi Sini satu Dan seterusnya Tinggal Lima Empat Tiga Dua Satu Gitu Atau enggak Itu adalah Kalau dibikin notasi adalah Lapan faktorial Berapa cara 8 orang duduk Berjajar Ya sebanyak Lapan faktorial Seperti itu Kalau kita kali Lapan kali tujuh Kali enam Kali lima Kali empat Kali tiga Kali dua Kali satu Itu hasilnya adalah Empat puluh ribu Tiga ratus Dua puluh Ya Ini saya juga Nyituhnya pakai Kalkulator Dalam berapa cara Membentuk tim bola Foli Dari lapan pemain Nah Ini kira-kira Permutasi Kombinasi Ini adalah Kombinasi Kenapa kombinasi Karena waktu kita Mau milih tim bola Foli Si orangnya itu Enggak kita urutin Enggak kita jajarin Enggak kita barisin Kan Kalau kita milih Milihnya kan ngacak Milih pemain itu ngacak Entah siapa yang kita pilih Orangnya enggak kita barisin Enggak kita urutin Kalau ini kan dibarisin Ya orang mau duduk Dibarisin Itu pasti permutasi Nah kalau ini Waktu kita mau milih pemain Kita milih yang ngacak Yaitu Kombinasi berarti Dari lapan pemain Diambil Berapa Gitu Lapan C berapa nih jadinya Nah pemain volley itu Berapa orang sih Pemain volley itu ada enam Ya Dari Jadi dari lapan pemain Dia ambil Enam orang Gitu Ya Ini adalah kombinasi Jadi Seperti yang Ini nih Saya ngitungnya Gak pakai cara ini ya Saya ngitungnya pakai cara yang Satunya lagi Ya yang ini nih Saya ngitungnya pakai cara ini Ya kita lihat Caranya Itu kan Angka enam nih bawahnya Berarti enam digit Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Nah lapan juga Ikutin yang bawah Enam digit juga Lapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Gitu Ya Tiga coret Tiga coret Empat coret Empat coret Lima Lima Enam Enam coret Ya Lapan bagi dua ya Jadi empat Empat kali tujuh Ya kan Empat kali tujuh Dua puluh lapan Cara Gitu Jadi untuk membentuk Tim bola volley Itu ada Dua puluh delapan Cara Seperti itu Terus selanjutnya Berapa banyak diagonal Segi lima Segi lima Kayak begini kan Tuh Ini segi lima nih Ini permutasi Atau kombinasi Ini adalah Kombinasi Ini gak diatur Kita ngambilnya ngacak Kenapa ngacak Bisa jadi Saya ngambil Kan ditanya diagonal kan Berapa banyak diagonal Segi lima Ya udah Saya misal dari sini Ngambilnya Set Jadi diagonal Atau saya ngambilnya Dari sini Jadi diagonal juga Atau saya dari sini Jadi diagonal Ini sini 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 Dan seterusnya Sini Jadi banyak kan Tapi kan Saya bikin diagonal Tadi ngacak Karena Terserah saya Mau ngambilnya Ngambilnya dari sini Dulu Atau dari sini Nah itu ngacak Ya kan Berarti dia pakai kombinasi Nah Kombinasi-kombinasi berapa Lima C C berapa Dari mana kita tahu Ini C nya C berapa Nah taunya dari sini Untuk bikin diagonal Kita butuh dua titik kan Ya Titik ini Titik ini Sama titik ini Kita tarik garis Baru dapat diagonal Jadi kita butuh Dua titik Jadi Lima C Dua Gitu Lima C Dua Lagi-lagi Saya caranya Gini Ini kan Dua digit Berarti Dua kali Satu Ya Berarti Lima Nyang ikutin Yang bawah Dua digit Juga Lima Kali Empat Aja Enggak usah Diterusin Ikutin Yang Bawah Dua puluh Bagi Dua Dapat Sepuluh Ya Ada Sepuluh Cara Untuk bikin Diagonal Segi Lima Seperti itu Dalam ruang tunggu Terdapat Enam kursi Dan Sembilan orang Akan menggunakan Kursi itu Sebuah kursi Hanya boleh digunakan Oleh satu orang Dengan berapa Cara mereka duduk Di kursi Kursi itu Ini permutasi Atau kombinasi Ini adalah Permutasi Karena kan Kita mengurutkan lagi Gimana caranya Orang duduk Ya Di enam kursi Itu Ya Enam kursi Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Kursi Disusun Seperti ini Kopenyusunan Pake urutan Itu pasti Permutasi Disusun Seperti ini Ada Sembilan orang Mau duduk Kursi pertama Kemungkinan Diisi oleh Salah satu Dari sembilan orang Itu Ya kan Kemungkinannya Sembilan orang Yang bakal duduk Disitu Kursi kedua Karena udah Dipake oleh Orang pertama Ya Atau orang Keberapa Itu tinggal Dapan orang Yang duduk Di kursi kedua Ya kan Kursi Karena kan Kursi hanya Digunakan oleh Satu orang Gak mungkin Dia pangku-pangkuan Kalau dia pangku-pangkuan Berarti ini Sembilan 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 Enam Lima Dan Empat Ya Itu Semuanya Dikali Jadi Hasil Kalinya Adalah Sembilan Kelapan Kali Tujuh Kali Enam Kali Lima Kali Empat Hasilnya 60.480 Cara Mereka Duduk Di Enam Kursi Itu Ya Terus Lanjut Dalam Kotak Terdapat Enam Bola Merah Ya Dalam Kotak Ada Enam Bola Merah Misalnya Kotak Nih Ya Kasih Ilustrasi Enam Bola Merah 1 2 3 4 5 6 9 Bola Putih Misalnya Putihnya Inilah Putihnya Si Biru 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya Diambil Dua bola Secara Acak Nah Ini Ada Kata Kata Acak Enak Ini Pasti Kombinasi Berapa Cara Ngambil Bola Merah Ini Sebenarnya Kalau Enggak Dia Bilang Enggak Ngacak Juga Sebenarnya Ini Sudah Pakai Pasti Pakai Kombinasi Karena Kenapa Bola Bola Itu Udah Kecampur Di Dalam Tangan Kita Masuk Pasti Ngambil Ngacak Kalau Permutasi Gini Bolanya Disusun Disini Dijajarin Misalnya Bolanya Sembilan Bola Putih Dijajarin Dibarisin Bola Merah Dibarisin Sejajar Nah Ini Baru Pakai Permutasi Cuman Dia Nggak Dibarisin Nggak Dijajarin Dia Ada Di Dalam Kotak Logikanya Waktu Kita Ngambil Terpasti Ngambilnya Adalah Ngacak Berarti Kita Pakainya Kombinasi Nah Yang Ditanya Adalah Berapa Cara Mengambil 6 Bola Merah Ini Soalnya Saya Perbaiki Nggak Boleh 6 Sorry Berapa Cara Mengambil 2 Bola Merah Kan Diambilnya 2 Bola Ini Tadi Kenapa Dia Soalnya 6 Bola Merah Kan Diambilnya 2 Kan Maksimal Nah Merahnya Ada Berapa Karena Ditanya Merah Merahnya Ada 6 Berarti 6 C Berapa Karena Merahnya Minta Diambil 2 Berarti 6 C 2 Sama Dengan Ini Jadi 2 Kali 1 6 6 5 6 6 5 Coret 6 6 2 3 3 3 5 15 gitu 9 Bola putihnya Buat apa Nah Ini Bola putih Kalau pertanyaannya Lain Kayak Misalnya Begini Diambil Misalnya 2 Bola putih Ya Cara Pengambilan 2 Bola putih Ya Kayak gini Kalau diambil 2 Bola putih Berarti Bola putih Kan ada 9 Diambilnya 2 Jadi 9 C 2 Di 2 Kali 1 9 Kali 8 2 Digit 2 Digit Atas sama Bawah 8 Bagi 2 4 9 Kali 4 36 Cara Gitu Kalau Misalnya Dia minta 1 Merah Ya Ya Cara Pengambilan 1 Merah Dari 6 Bola Dia ambil 1 Merah Gitu Kan Dia 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 Bola Nih Dia 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 Satu Lagi Siapa Yang Ambil Berarti Satu Lagi Putih Berarti 9 C Satu Satu Bola Merah Satu Bola Putih Gitu Jadi Dua Kan Pas Dia 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 Satu Merah Tapi Satunya Lagi Pasti Putih Karena Dia Cuma Minta Satu Merah Berarti Satunya Putih Sisanya 6 C C 6 C C C 1 Juga 9 Karena Kenapa Satu Itu Kan Satu Digit 1 1 1 1 Terus 6 1 Digit 6 Dikali 9 9 Faktorial Kalau Cuma Satu Digit 9 Juga Berarti 6 Kali 9 54 Cara Gitu Ya Seperti Itu Ya